Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita bakal bahas uji Friedman Sample Kecil yang disusun oleh Amidal Fiani Muntaha dan Disrina Nazli. Uji Friedman merupakan alternatif dari uji ANOVA 2-way ketika asumsi kenormalan ingin dihindari atau tidak terpenuhi. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah kelompok sampel dependen memiliki distribusi populasi yang sama dengan data minimalnya adalah ordinal. Asumsinya tidak ada interaksi antara kelompok dan pelakuan. Untuk prosedur pengujiannya, yang pertama adalah data awal. Data awalnya itu harus berbentuk tabul dua arah. Baris adalah observasi, kolom adalah jenis pelakuan yang menyebabkan terbentuknya kelompok, lalu tentukan peringkat atau rank pada masing-masing observasi pada seluruh kategori pelakuan. Jika ada rank yang sama atau kembar, berikan rank rata-ratanya. Setelah semua observasi selesai di-ranking, jumlahkan ranking sedalam setiap kategori pelakuan atau kelompok. Lambangkan jumlah rank pelakuan ke I dengan RI. Selanjutnya adalah hipotesis. Untuk H0, M1 sama dengan M2 sama dengan sampai MK, atau K pelakuan memiliki distribusi populasi yang identik. Median peringkat untuk semua pelakuan adalah sama. H alternatif, MI tidak sama dengan MJ. Minimal ada satu median pelakuan yang berbeda. Selanjutnya adalah statistik uji, yaitu K2R sama dengan 12 per NK, K tambah 1, dikali sigma I sama dengan 1 sampai K, RI kuadrat dikurang 3N, K tambah 1. Dengan N sama dengan total observasi pada setiap kelompok pelakuan, K sama dengan banyaknya kelompok pelakuan, dan RI adalah jumlah ranking seluruh observasi pada setiap kelompok sampel ke I. Prosedur pengujian selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Gunakan tabel Friedman jika 2 kecil sama dengan N, kecil sama dengan 9, dan K sama dengan 3. 2 kecil sama dengan N, kecil sama dengan 4, dan K sama dengan 4. Tolak H0 jika K2R lebih besar dari nilai tabel Friedman, atau tolak H0 jika P value-nya lebih kecil dari alpha. Selanjutnya gunakan tabel K2 jika N dan K tidak tercakup pada tabel Friedman. Tolak H0 jika K2R lebih besar dari K2V, dengan derajat bebas V sama dengan K kurang 1. Selanjutnya adalah jika ada ranking kembar. Untuk mengoreksi pengaruh ranking yang sama, maka pengujian menggunakan faktor koreksi di atas, yaitu K2R corrected sama dengan K2R dikali NK, K kuadrat kurang 1, per NK, K kuadrat kurang 1, dikurang sigma, I sama dengan 1 sampai G, Ti paka 3 kurang Ti. Dengan G sama dengan banyaknya kelompok rank yang sama, Ti sama dengan banyaknya rank yang kembar di kelompok ke I, dan N adalah total sample. Selanjutnya adalah perbandingan berganda. Ketika hasil dari uji ini adalah tolak H0, selanjutnya adalah menilai dikali berlanjut median kompok manas yang berbeda dengan perbandingan berganda uji Friedman. Dengan H0, MI sama dengan MJ, dan H alternatifnya adalah MI sedak sama dengan MJ. IJ-nya itu 1, 2 sampai K. RI dan RJ berbeda nyata apabila yang mengucap dari RI kurang RJ lebih besar dari Z, Alpha, K, K kurang 1, akar NK, K tambah 1, per 6. RI dan RJ ini adalah jumlah peringkat kelompok perlakuan ke I dan ke G. Oke, sekarang adalah contoh soal. Seorang mahasiswa fakultas peternakan ingin melakukan penelitian mengenai penilaian para peternak terhadap kebijakan sektor peternakan pada masa pemerintahan yang berbeda. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skor 1 sampai 10. Peternak yang dipeliti ada 3 orang yang dipilih secara random. Peternak diminta untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang menyakut sektor peternakan pada masa pemerintahan Presiden A, B, C, dan D dengan Alpha sama dengan 5%. Lakukan pengujian untuk membantu peneliti adakah perbedaan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh peternak-peternak tersebut. Berikut tabel hasil penilaian peternak terhadap kebijakan pemerintah. Cara pengerjaan yang pertama adalah dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah data yang tertera di dalam soal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan pilih Car-Related Samples. Masukkan keseluruhan variable ke dalam test variable, lalu pilih Statistik, mencintang Descriptive maupun Quartex. Klik Continue, centang Freakman, lalu OK. Didapat nilai chi-square senilai 8,2. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai di dalam tabel didapat p-value yaitu 0,017. Pun dengan SPSS, didapat nilai p-value yaitu 0,042. Karena nilai p-value kurang dari Alpha senilai 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan penilaian terhadap kebijakan pemerintahan dengan presiden yang berbeda di bidang peternakan. Oke, sekarang adalah tutorial uji Freakman menggunakan aplikasi AR. Pertama-tama, kita harus mengimput dulu data dari soal yang akan kita kerjakan tersebut, yaitu presiden A, kombin 978, presiden B, 747, presiden C, 135, dan presiden D, 466. Keempat ini langsung kita block dan kita run. Lalu data dari empat yang tadi itu, kita jadikan data frame presiden A, presiden B, presiden C, dan presiden D. Lalu kita run dengan nama data, namanya data doang. Run. Lalu kita lihat, yaitu head datanya, ada presiden A, presiden B, presiden C, dan presiden D. Masing-masing ada 978, 747, 135, dan 666. Lalu langsung saja kita uji, yaitu freakman test dalam kurung data matrix dari data tadi. Lalu kita run. Nah, jing-jing. Keluar hasilnya, hasilnya adalah freakman rank subtest, datanya data matrix dari tadi, dengan chi-square dari freakmannya 8,2, derajat bebasnya 3, dan p-value-nya 0,04,205. Di mana p-value ini lebih kecil dari alpha yang kita pakai, yaitu 0,05. Maka hasilnya adalah tolakkan 0, alias ada perbedaan penilaian dari percernak tersebut. Cara pengerjaan yang ketiga adalah menggunakan Excel. Dari soal, kita dapat mengetahui bahwa alpha yang digunakan adalah 5%, N adalah 3, dan K adalah 4. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ranking pada masing-masing observasi. Lalu kita juga harus mencari RI dengan formula seperti pada baris 16, didapat output senilai baris 17. Lalu kita juga harus mencari RI kuadrat dengan formula seperti pada baris 18, dan didapat output seperti pada baris 19. Kita juga harus mencari sigma RI kuadrat, di mana sigma RI kuadrat adalah penjumlahan dari keseluruhan RI kuadrat, dengan formula seperti pada sel E20, didapat output yaitu 166. Kita lalu harus mencari chi-square dengan formula seperti pada gambar, dan formula di Excel seperti pada sel I14, didapat chi-square R itu senilai 8,2. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai di dalam tabel, didapat p-value senilai 0,017. Karena nilai p-value senilai 0,017 ini kurang dari alfa senilai 0,05, maka keputusannya adalah tolak R0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikasi 5%, terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan penilaian terhadap kebijakan pemerintahan dengan presiden yang berbeda di bidang perternakan. Kita juga bisa menguji lanjutan untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari alfa per K dikali K-1, dengan formula seperti pada sel B29, didapat output seperti pada sel B30. Lalu kita juga harus mencari Z alfa per K dikali K-1, dengan formula seperti pada sel B31, didapat output senilai pada sel B32. Lalu kita juga harus mencari pembanding secara keseluruhan, dengan formula seperti pada sel B33, didapat output seperti pada sel B34, yaitu 8,3429. Dan nilai RI yang sudah kita dapatkan, kita harus mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita kurangkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Didapat nilai yang paling berbeda di sini adalah nilai 9, yang lebih dari nilai pembanding yaitu 8,3429, dengan keputusan yaitu tolak H0. Sehingga dapat disembuhkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, pasangan Presiden A dan Presiden C ini memiliki hasil penilaian terhadap kebijakan pemerintahan yang berbeda, sedangkan pasangan Presiden lainnya adalah sama. Hasil dari semua tutorial adalah berkeputusan tolak H0, karena p-value-nya lebih kecil dari alfa yaitu 0,05 alfanya. Dan kesimpulannya adalah, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa terdapat perbedaan penilaian terhadap kebijakan pemerintahan dengan Presiden yang berbeda di bidang pertanakan. Dan pasangan Presiden A dan Presiden C memiliki hasil penilaian pada perganda dengan berganda itu berbeda, sedangkan pasangan Presiden yang lainnya adalah sama. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon di maafkan. Saya Nisrina Najli dan teman saya Amidah Fiyani Mutaha. Amit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.